Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru, menyusul pengumuman Australia pada September 2021 lalu, tentang rencana hibah 15 unit Rantis Busmaster 4x4 kepada Indonesia, Komisi 1 DPR Republik Indonesia pada Senin tanggal 3 April 2023, telah menyetujui penerimaan hibah 15 unit Rantis Busmaster Protected Mobility Vehicle atau BPMV, dari pemerintah Australia kepada PMPP atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Indonesia. Semua faksi telah menyetujui program hibah Rantis Busmaster, yang nantinya akan digunakan untuk perdamaian dunia. Mengutip dari laman detik, rapat tersebut digelar pada Senin tanggal 3 April tahun 2023, di ruang rapat Komisi 1 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan rapat ini dilakukan dengan Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan, Muhammad Herindra, dan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono. Pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi, Abdul Haris, membacakan kesimpulan di akhir rapat. Abdul Haris mengatakan, bahwa Rantis Busmaster ini akan digunakan untuk mendukung dan memperkuat kemampuan Satuan Tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia atau OPPD. Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 3 April tahun 2023, sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra telah memaparkan empat aspek manfaat hibah Rantis Busmaster dari Australia bagi pemerintah Indonesia, yakni teknis, strategis, politik, dan ekonomi. Yang pertama dari sisi teknis yaitu, Rantis Busmaster dalam kondisi baik dan siap untuk dipakai. Material yang disumbangkan dalam kondisi baik dan siap pakai, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelatihan dan operasional. Keuntungan yang kedua yaitu, hibah tersebut tidak akan mengikat Indonesia dengan Australia di masa depan. Rantis Busmaster ini diberikan tanpa syarat. Yang ketiga dari sisi politik yaitu, hibah ini dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia, khususnya di bidang pertahanan dan operasi perdamaian dunia. Yang keempat dari manfaat ekonominya yaitu, Indonesia tidak mengeluarkan biaya untuk menerima 15 hibah Rantis Busmaster tersebut. Program hibah Rantis Busmaster ini diharapkan, dapat mengurangi anggaran pemeliharaan PMP PTNI selama 5 tahun ke depan. Nah, Sobat Garuda Militer, Herindra mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan dan TNI Indonesia tidak perlu menganggarkan pembelian Rantis untuk operasi gurun, karena Rantis Busmaster dari Australia ini bisa terus digunakan hingga 20 tahun ke depan. Untuk total nilai 15 unit hibah Rantis Busmaster bekas pakai, dan peralatan pendukungnya senilai 29 juta dolar Australia atau sekitar 290 miliar rupiah. Rantis lapis baja yang diproduksi oleh Thales Australia, yaitu Busmaster 4x4 ini bukanlah alutsista baru di TNI Angkatan Darat Indonesia, kendaraan taktis dengan kualifikasi MRAP atau Main Resistant Ambush Protected ini telah digunakan dalam jumlah kecil oleh Satgulter 81 atau Kopassus sejak 2014 lalu. Sebagai informasi, Rantis Busmaster ini memiliki panjang 7,18 meter dan lebar 2,48 meter, serta berat sekitar 12.500 kilogram. Rantis ini dapat mengangkut 9 orang bersenjata lengkap, jarak tempuh hingga 800 kilometer, dan kecepatan maksimalnya hingga 100 kilometer per jam. Kendaraan ini juga memiliki kemampuan anti-blasting terhadap bahan peledak hingga 10 kilogram, dan peluru 7,62 milimeter, serta dapat dilengkapi dengan peralatan anti-jammer elektronik counter measure atau ECM. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer. Bersambung 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 Aclassgon Bersambung A tablets Terima kasih.